Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Hyundai Stargazer Tidak terasa sudah satu tahun kami memiliki mobil ini Pertama kali saya beli itu di tahun 2022 Dan serah terimanya itu di Gias, Gias 2022 Dan ini benar-benar menjadi mobil operasional di rumah Biasanya Pak Sohib yang bawa ini, bawa istri saya, anak saya Ngangkut barang kesini, kesana Dan ini menjadi mobil capeknya lah Mobil capeknya di keluarga kami Dan sekarang mobil ini sudah mencapai 16.000 km lebih Jadi di video ini, saya akan ceritakan ke Anda Sambil berkendara dengan mobil ini Bagaimana rasanya satu tahun memiliki Stargazer ini Apa saja hal-hal yang kami suka dari mobil ini Dan hal-hal apa saja yang kami kurang suka dari mobil ini Dan yang keren, saya akan juga berjalan ke Auto Project Gerai Baru mereka yang ada di Bekasi Dan memang jauh ya Bekasi Tapi dekat untuk warga Bekasi Dan saya juga mau melihat Gerai Auto Project disana sekaligus untuk mendandani Ini mobil sudah satu tahun lebih berbakti ke keluarga kami Jadi saatnya sekarang kita percantik, kita tambah fungsinya dengan aksesoris-aksesoris dari Auto Project Karena dengar-dengar mereka juga sudah siap aksesorisnya untuk Stargazer Saya belum tahu apa aksesorisnya, saya belum tahu mau pasangnya apa Tapi yuk kita sama-sama kesana Kita lihat ada aksesori apa saja Dan yang cocok kita pasangkan ke mobil ini Sambil saya cerita bagaimana ownership memiliki Stargazer ini selama setahun Secara singkat Hampir gak ada masalah apapun mobil ini selama satu tahun saya pakai Ya dirawat sesuai dengan buku servis di bengkel Hyundai Dan gak pernah ada masalah yang tidak terduga Satu-satunya masalah, itu sebenarnya bukan kesalahan mobilnya Itu adalah kacanya pernah dipecah yang depan kiri Jadi ini juga gak saya ceritain waktu itu di sosmed Itu pada saat Abel yang lagi bawa mobil ini Ketika itu lagi butuh mobil ini buat syuting Malamnya Abel bawa dan pada saat dia lagi makan di restoran Tapi bukan restoran kayak warungan gitu ya Itu dipecah oleh maling Tasnya Abel diambil dan pecah ya Untungnya gak terlalu banyak ya kerugian materialnya gitu ya Paling ya surat-surat dokumen jadi mesti ngurus lagi Nah tapi disitu saya jadi tau harga kaca kirinya berapa Itu agak mengagetkan sih Pada saat diganti Ternyata kaca kiri Hyundai Stargazer ini ganti di bengkel resmi ya Itu kacanya 300 ribu rupiah dengan ongkos pasang 100 ribu rupiah Jadi total semua termasuk dengan pajak sebuah 400 ribu rupiah Menurut saya itu harga yang sangat rendah ya untuk sebuah mobil baru gitu Itu aja jadi masalahnya gak pernah ada masalah berarti Tapi memang selama saya pakai satu tahun Walaupun bukan saya yang kebanyakan pakai Ada beberapa hal yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini Wajarlah setiap mobil pasti ada seperti itu Kita mulai, biasanya saya mulai dari yang tidak suka dulu Sekarang kita mulai dari yang suka dulu gitu Yang pertama kehematannya Mobil ini bener-bener hemat Ya memang disclaimer ya Kehematan tergantung cara mengemudi Tapi ini mobil sebagian besar saya serahkan ke Pak Sohib Dan ini MIDnya tidak saya riset sudah 13 ribu kilometer Nah selama 13 ribu kilometer ini Mobil ini lewat jalan tol, lewat jalan biasa Kecepatan rata-ratanya kalau dilihat dari MID itu sekitar 23,5 kilometer per jam Artinya itu juga pelan ya Macet-macet di Jakarta gitu ya Konsumsi bahan bakarnya itu 7,4 liter per 100 kilometer Yang artinya itu sama dengan 13,5 kilometer per liter Untuk rute di Jakarta Itu bener-bener hemat Bahkan kalau ini mobil seneng banget dipakai sebagai kamera car Kalau misalnya kita lagi ada perjalanan keluar kota Itu bahkan bisa dekat ke 20,5 kilometer per jam Kalau bawanya bawa eco driving Ini kecepatan di 80,5 kilometer per jam Ini di atas 20,5 kilometer per liter Jadi bener-bener hemat mobil ini Kemudian nyaman Jadi suspensinya ini empuk Dan dipakai sendiri pun walaupun gak ada penumpang Dia nyaman gitu Posisinya tirnya kemudian juga enak Dia tilt dan teleskopik Teleskopiknya juga bisa jauh jangkauannya Jadi ini low MPV Salah satu yang paling ergonomis untuk disetir Kemudian ya karena ini low MPV Kepraktisannya sangat baik Bisa dilipat-lipat bangkunya Kepraktisannya banyak sekali Kemudian di belakang ini Captain seat Itu juga menyenangkan Pada saat kita pakai pasoh hip Kita di belakang Saya sama istri gitu ya Itu kita bisa menikmati kenyamanan captain seat Dengan sendaran tangannya Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan smart sense Jadi lebih aman Kalau kita mau nabrak depan juga ada peringatan Kalau mobil depan jalan kita juga ada peringatan Kemudian dia juga ada lane following assist Walaupun adaptive cruise controlnya belum ada Makanya mungkin itu juga yang menyumbang Mobil ini tidak pernah terlibat serempetan Satu kalipun selama dimiliki Kemudian hal berikutnya Ini ada di kuncinya ini ada remote engine start Jadi kalau lagi parkir panas Bisa starter dari jarak jauh Dindingin dulu AC nya gitu ya Menyenangkan Dan satu lagi Ini yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya Adalah blue link dan SOS button Blue link ini bener-bener saya bisa ngecek Mobil ini berada dimana posisi di kunci atau tidak Itu dari handphone Itu memberikan rasa tenang gitu loh Istilahnya kalau mobil ini mau dicuri sekalipun Saya bisa lacak keberadaannya langsung dari handphone saya secara mudah Dan SOS Saya berharap saya tidak perlu menggunakannya Pernah gak sengaja kepencet langsung tersambung ke call center nya Hyundai Dan mereka siap membantu Mau pakai ambulans Mau pakai pemadam kebakaran Polisi semua itu langsung bisa dipanggil dari SOS itu Ini layanan yang sudah biasa di Eropa Tapi di Indonesia masih sangat jarang mobil yang punya ini Mungkin Hyundai ini yang pertama ya Kalau gak salah Jadi tombol yang tidak pernah saya gunakan Dan berharap tidak pernah digunakan Tapi saya seneng aja ada tombol itu di mobil ini Nah sekarang kita masuk ke hal yang kurang begitu Itu saya suka Yang pertama pada saat Dari mulai sebelum saya punya mobil ini Dari mulai saya nge-review mobil ini Saya sangat tidak suka dengan bentuk dashboardnya Yang dulu itu pertama kali keluar Untungnya Di Gias 2023 Artinya kira-kira satu tahun lah Setelah mobil ini keluar Itu Sudah ada revisinya Jadi kita bisa beli dashboard yang modelnya sudah lebih ramping Ya Oke lah Tetap dashboard mobil ini gak bisa dibisah nge-cakap Tapi minimal menolong lah Dibandingkan ada yang dagingnya ketebelan itu Kayak yang versi pertama Kemudian hal yang kurang begitu saya suka berikutnya adalah Rem parkir yang manual Karena Ya Satu Jamannya sudah electric parking brake Kemudian Saya juga gak berniat untuk slalom dengan mobil ini Dan Ketika memakai manual Itu kita tidak bisa punya fungsi yang namanya auto hold Jadi auto hold itu kadang-kadang berfungsi Kalau mobil electric seperti ini Di lampu merah gitu ya Kita lepas Kaki dari rem Itu dia gak jalan Tapi gak bisa Karena dia Rem parkirnya Manual Kemudian Rem parkir manual ini juga berdampak ke armrest Armrestnya jadi harus dipotong sedikit Ini di bagian kanan Supaya memudahkan akses kita ke rem parkir Tapi jadinya armrestnya itu kurang berfungsi maksimal Apalagi kalau dari perjalanan jauh itu kita gak bisa memanfaatkan armrestnya ini secara maksimal Apalagi armrestnya juga gak bisa Maju mundur Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu buat saya sih Saya kan pakai Apple dan saya suka pakai Apple CarPlay di mobil Dan mobil ini sudah ada Apple CarPlaynya Tapi Apple CarPlaynya hanya bisa disambungkan secara wireless Tidak bisa wire dengan kabel Ya wireless memang teknologi yang lebih maju ya Lebih advance Tapi saya lebih prefer untuk menggunakan kabel Karena kalau dua atau tiga handphone yang terkoneksi ke Apple CarPlaynya Pada saat kita masuk misalnya saya sama istri saya Terus tersambungnya ke istri saya Padahal saya mau nyambungnya ke handphone saya Itu prosesnya agak rumit untuk memindahkan Sambungnya tidak sesimpel memindahkan kabel Dan mobil sekarang rata-rata sudah ada pilihan Mau Apple CarPlaynya itu wireless atau wired Tapi disini hanya wireless Kemudian satu lagi Mobil ini Belum dilengkapi dengan kompresor angin Untuk mengisi udara gitu ya Padahal ya itu Tidak terlalu mahal Dan sekarang rata-rata mobil itu sudah punya kompresor Terutama yang tidak punya ban serep Oke ini masih punya ban serep Tapi kalau ban serep kan juga lama-lama tidak dipakai Bisa kurang anginnya gitu ya Jadi mungkin akan lebih enak dan praktis Kalau misalnya ada kompresor Apalagi ini sekarang tadi saya cek Ban belakang kanan Kebetulan mobil ini ada tire pressure monitoring systemnya Ban belakang kanan itu Kurang, kurang 2 PSI lah kira-kira Dibandingkan yang lain gitu Jadi kalau ada kompresor itu bisa nambah sedikit Ini sekalian saya ke Auto Project Saya dengar Auto Project juga sudah ada produk kompresor portable untuk mobil Nah sekalian saya mau beli Itu pasti buat mobil ini Sekalian kita lihat barang-barang lainnya Sekarang langsung kita ke Auto Project di Bekasi Terima kasih telah menonton! Haha kita sudah sampai di Auto Project yang di Bekasi di Kalimalang Ini deket banget sama pintu keluar tol Nah bareng sama saya sekarang sudah ada Mbak Resya Wah datang lagi ya kompresornya Halo Apa kabar? Baik kompresornya apa kabar Baru banget nih ya? Iya baru banget loh Belum opening? Kebetulan grand openingnya kekal sembilan Kita sekarang ini syuting tanggal 6 ya? Tanggal 6 Oh iya tapi mungkin pas video ini keluar artinya udah grand opening disini Betul bener banget Om buang mobil lagi aja Sargezer ini udah setahun lebih Dari kemarin kan mau dandangin Cuma katanya belum available Sekarang udah available kan? Iya kan sudah available untuk aksesorisnya Seperti biasa lantai 2 showroom ya? Boleh langsung aja kita kitar lagi ya silahkan Om Oh ini selalu nih ya Iya Lebih nyaman juga ya Om mekaniknya memasang Kemudian ini pemasangannya juga bisa dua mobil Jadi nunggunya nggak lama Jangan sampai ada baut jatuh Wah susah Silahkan Om Masih Masih bau ini Masih bau gedung baru Iya masih baru banget nih kayaknya Om Pengunjung pertama ya Tapi deket banget Tapi deket banget dari pintu tol ya Betul Jadi lebih mudah ya Om aksesnya Ini ada di spare roof box Kemudian ada lampu-lampu juga Standart ini ya Standart seperti di tempat lainnya ya Oke ini buat Veloz Buat Xpander Livina Bener Kemang kita udah ngeliat Innova Zenix ya Om Sekarang Om ngeliat ya Untung nggak pake yang merah Untung pake yang biru Kemang kita udah ngeliat Zenix Iya Yang sama Om Moby Sama Om Moby Iya tuh Yang pura-pura jadi raja dia Oh itu pura-pura dong Om Pura-pura Oh kira-pura Asistennya sebenernya Nah untuk Stargazer Buat Stargazer mana? Kebetulan disini nih Oh waduh dia mojok Oh dia mojok Iya Nah untuk Stargazer Memang kita sudah punya Beberapa aksesori Ada yang eksterior Dan juga interior juga Kalau eksterior kita Mulai dari crank guard Itu pelindung mesin Bagian bawah Oh ini Buat kalau misalnya kita sering offroad Segala macam Lewat jalan-jalan yang rusak itu ada crank guard Karena sekarang jalan Indonesia juga udah banyak kerikil-kerikil atau batu-batu yang Om Itu bisa merusak mesin mobil dari bawah Kemudian ada door silpet juga nih Pelindung bagian pintu Oh oke oke Itu dan juga untuk bagian roda-rodanya kita punya mat guard Oh ada mat guard Ada mat guard juga Iya iya mat guard tuh oke tuh Jadi kalau lewat jalan kotor dikit tuh gak langsung ngotorin bodi Benar apa lagi lagi musim hujan ya Om ya Iya betul Dan juga ada window liner seperti ini Oh window liner Jadi tadinya polos bisa ada aksen chrome juga gitu ya Jadi lebih mewah dan juga elegan Kemudian ada pelindung bagian pintu bagasi mobile Ada rear door seal Oke sorry Pak Ini ya Oh bagusnya dari metal ya Iya Iya dia juga langsung dapet dua piece jadi meng covernya keseluruhan Ada warna yang chrome terang gitu Ini kebetulan warnanya untuk kereta Oh yang mana Yang chrome Oh tapi justru yang dark chrome ini yang untuk stargazer Iya betul Wah makasih suka yang dark chrome Jadi Om nanti mau pasang ya Oke terus ada apa lagi Oke dan juga ada spoiler Karena kan kalau stargazer tuh bagian belakangnya agak polos ya Om ya Iya polos dia Jadi kalau misalnya teman-teman mau Ini dibolongin dia Enggak jadi plug and play Oh jadi bener-bener buat kosmetik lah ya Betul dan kebetulan kita memang jualnya itu unpainted Om Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan warna stargazernya Ini warnanya mirip mobil saya nih Kayaknya lebih muda ya Om Lebih muda ya Iya Nanti kita sediain buat Om Oh udah di Jadi sudah kita sedia Oh udah di sediain Coba nanti kita Kita punya stoknya Oke Gitu Nah gak cuma di bagian luar aja Tapi bagian dalam kita juga punya panel shifter Untuk bagian personal link Oh yang carbon look ya Betul Dan juga tadi door support udah Sudah nah ini nih Om Ini kayaknya aksesoris kesukaan Om ya Apanya tuh Oh iya iya tuh Organizer ya Betul Center console multi-trade Karena gampang banget pasangnya Terus habis itu berguna juga Funksional Nah kebetulan untuk stargazernya Untuk panel dalamnya cuma yang shifternya aja Betul Nah ini kita gabungin nih Om Ada yang buat kereta juga Sama buat ionic dan juga palisep Oke Jadi memang untuk Tapi buat yang panel pintunya belum ada ya Panel pintunya belum ada jadi untuk panel cuman panel setas aja Tapi itu untuk yang sempat Nah mungkin Om ada tambahan lain nih bisa dipasang juga di mobil Om Ini Oh phone holder pasti Phone holder Nah ini kebetulan bukan hanya untuk stargazer aja Om Tapi bisa dipakai di semua tipe mobil Betul ini universal Karena kemarin Ah tapi universal kadang-kadang Gak ini Gak Apa tuh Om Gak mantep gitu loh masangnya tuh Nah ini kan kemarin kita itu memang Sengaja auto project itu membuat Produk-produk spesifik ke tipe mobil Iya Gitu ya Tapi sekarang kita mau Memenuhi keinginan customer nih Om Karena banyak banget nih Dan gak mungkin bikin buat setiap mobil Bener Bener kan Jadi agak lama juga prosesnya Dan sekarang kita auto project itu berinovasi juga Untuk membuat aksesoris yang universal Nah bedanya universalnya auto project sama yang lain Kalau satunya nih Om untuk yang phone holder Karena dia menjepit ke kisih-kisih AC Ada tipe yang kisih-kisih AC ini Kita buatnya lempengan Untuk bracketnya ini dia lebih besar Oh jadi nahannya lebih bagus Jadi gak membebani kisih AC Iya karena untuk yang phone holder konvensional pada umumnya Dia itu tidak bisa merusak si kisih-kisih AC Karena bebannya terlalu berat dan gak bisa menopang Betul betul Gitu dan kita juga jadinya bikinnya lebih luas Dan juga ada bracket untuk menahan si bebannya Nah ini untuk bracketnya kita sama nih Om Tapi tipe-tipnya tuh ada yang beda-beda Yang pertama ada yang konvensional Yaitu yang graffiti lock seperti biasa ya Jadi kalau dikasih handphone disini Dia ngelock ya Bener Tuh Dan ada dua tipe seperti ini Oh iya betul Ini yang biasa kalau ini dia langsung berubah Bentuknya Iya Oh gimana gini Tuh Jadi kalau misalnya mau lebih simpel Ini simpel gini ya misalnya Aku bantu ini Om Oh iya langsung ngelock ya Oh iya seru nih Tuh jadi graffiti lock Oh iya 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 Nanti ini tinggal disambungin aja ke bracketnya Oke Tinggal disambungin ke bagian kisih-kisih AC-nya Nah Kalau misalnya teman-teman ada yang Atau mungkin Om Fitra yang nggak mau ke kisih-kisih AC Kita juga punya pilihan lain nih Om Ini Om MagSafe Tapi dia menyambungnya itu ke lapisan velcro Oh pakai velcro Bener nih aku coba ya Terus taruh teleponnya dimana? Nih dia lapisan velcro-nya Oke kan disini nih Ditempel ke mobil Ditempel nih dashboard Ini nempel kan disini kan Dah Terus taruh teleponnya di Nah ini Oh MagSafe MagSafe Oh iya 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 Coba Om Kuat nggak? Oh iya iya Kuat nggak? Iya tapi cuma satu telepon saya yang pakai MagSafe Yang ini belum MagSafe nih Yang ini belum ada MagSafe nih Jadi nggak bisa ditempel Tenang aja Om Kita sediain Oh ada stikernya Stikernya Bentar ya Om aku pinjem handphone temen aku Yang bukan Apple Bukan Apple Apple Oh boleh ini Om Boleh nyebut merk ya Jadi ini Android Oke Ini coba kita tes ya Om Harusnya nggak bisa nempel ya Nih Oh Jadi udah ditempel di dalamnya ya Betul Tapi kalau ditempel di luarnya bisa Lebih baik di handphonenya sih Om Jadi dia menempel yang itu Lebih sempurna Jadi seperti ini stiker anti magnetnya Oh Oke oke Dan Recia mau kasih info juga nih Buat teman-teman yang akan memasang stiker magnet seperti ini Lebih baik didiamkan dulu nih Om Jadi handphonenya dibersihkan dulu Stikernya ditempel Kemudian didiamkan kurang lebih seharian Oke Jadi dia stikernya itu bisa menempel dengan sempurna Oke 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 Nah Sip 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 Nah kalau misal untuk yang ini juga Om Dia tuh bisa fleksibel Bending Bener Jadi bisa dilipat-lipat sesuai dengan posisi Om Tapi cuma vertikalnya aja ya Bisa dimiringin juga Oh iya Bisa dimiringin juga Oh iya Betul Jadi memang posisi stikernya itu Yang tadi velcro memang nggak bisa berubah Iya Tapi yang ini bisa dirubah Oh iya 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 Kayaknya saya mau nih Oh boleh nih Om Nah tapi kalau untuk MagSafe kita juga punya dua tipe yang lain Oh ada lagi banyak banget Ada banyak banget Makanya pilihannya banyak banget Oh tapi ini yang kekisi AC juga ya Betul ini yang kekisi AC tapi dia bisa dirotet 360 derajat Tuh bisa landscape ataupun portrait juga Nah ini juga bisa dirotet Bisa Bisa Ini juga bisa Orang MagSafe kan bisa dirotet gini kan Betul Nah kalau misalnya teman-teman ada yang membutuhkan wireless charging nya juga Kita juga punya Om Tuh Nah ini nanti bisa diturunin Iya Iya Dikencengin aja Eh Kenapa ya Kayak salad spinner ya Oh ini nanti dijepit kan Betul Ini nanti sama seperti bracket yang konvensional tadi Itu apa Kalau misalnya ini ada wireless charging nya Oh Ini nanti kita sediakan kabel type C Tinggal disambungin ke Oh kalau yang ini nggak ngecharge ya Betul Jadi nggak ada fitur wireless charging nya Kalau misalnya ini ada wireless charging nya Oke Tapi kembali lagi untuk handphone yang support wireless charging ya Om Nah Nah Tapi kalau misalnya wireless Hmm Artinya kan kalau kita mau nyabut handphone tinggal cabut aja nggak usah ngelepas kabel lagi ya Betul Jadi kabelnya tetap disini ya Betul Ya lebih praktis sedikit lah Iya Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja Iya Nah ini untuk yang bagian depan Nah Kadang-kadang bagian penumpang nih Om Di roll kedua suka ngiri ya Om ya Nah Jadi kenapa? Pengen juga nonton Oh Tapi nggak ada tempat holdernya Headdress holder Oh ini buat yang di belakang Betul Kalau ini kita khususkan untuk bagian belakang Supaya bisa Ini taruh di tiangnya headdress Setelah habis itu dia nempel ke sini gitu ya Iya Jadi memang ini Cuma bisa dipakai di headdress yang ada besinya Jadi kalau misalnya headdress pocong maaf banget kita belum sediakan gitu Wah itu Aura pasti seneng banget tuh Karena Dia suka banget nonton Oh gitu Ini apa Youtube Kids di belakang Iya Jadi di belakang nggak ada holdernya sekarang Jadi udah ada nih Om Bisa dipanjangkan Tuh Oke Ini Ini nanti tinggal disambungin aja ke bagian handphonenya Iya Tuh Tinggal disesuaikan Dan juga ada yang bisa kanan kiri Iya Itu Dan juga ada yang holder dengan basketnya Oh Jadi ada tambahan tempat penyimpanan lagi di bagian headdress Jadi ini bisa Ini untuk penyimpanan aja atau untuk ini juga Penyimpanan aja Jadi nanti handphonenya di bagian atas Di tulang seperti ini Yang ini buat nyimpan sesuatu ya Betul Oh iya Nah kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai tinggal dinaikin lagi ya Oke Jadi dilipet ke bagian belakang Oh iya 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 Aduh Auto Project tuh ada aja ya inovasinya tuh dan Selalu Selalu gatel deh Selalu gatel pengen nama ini itu Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman datang ke Auto Project nanya Buat mobil ini ada nggak? Kadang-kadang nggak ada Sekarang udah ada nih Sekarang udah ada ya universal ya Nah Kalau ini om Untuk ban Tire pressure monitoring system Betul Ini tire pressure monitoring system ini Dia menggunakan internal sensor Jadi harus dipentilnya juga ya Benar Jadi memang harus datang dulu ke toko ban Untuk bongkar ban dulu Pasang iya Pasang sensornya Berarti dia bisa tersambung dengan si TPMS ini Ini pakai solar panel Benar Dan juga ada kabelnya juga om Oh jadi kalau nggak ada listrik dia bisa pakai matahari aja Betul Oh oke 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 Nah ini Nah ini nih yang saya pengen nih Oh ini kan buat Ini Oke Ini kan buat mempahkan kompresor Betul Ini tire inflator air pump Keren banget kompresornya Kecil tapi fungsional banget nih om Iya dan saya udah diceritain sama Pak Martin Pada saat dia mau launching ini Ini tuh pakai baterai Jadi tinggal kita penuhin baterai sekali Abis itu simpen Satu kali baterai ini bisa buat berapa ban ya? Kemarin kita cek nih om Di mobil Kita kosongin dulu ban mobil X-Force Itu ring 18 ya X-Force Ukurannya 18 kita bisa ngisi dari kosong Itu satu setengah ban Dengan tekanan standar pabriknya ya? Standar iya betul Satu setengah ban Oh oke dong Jadi kalau kita kempes kita tinggal Mumpah pakai ini Abis itu di rumah tinggal Charge lagi Bener banget Atau bisa charge di mobil juga ya? Bisa juga Nah ini juga bisa ngisi Gak cuma ban mobil aja om Bisa ban motor Ban sepeda Dan juga bola Jadi kalian akan dapetin tiga Oh tiga ini ya Tiga pentil ya? Iya betul Tiga nozzle Dan juga ini bisa berfungsi sebagai Lampu Center Nih Oh iya ya Jadi kalau malem pecah ban ya? Dan juga ada Lampu SOS nya juga Oke Dan malah bisa jadi power bank juga sih om Kalau misalnya bener-bener Oh dia bisa jadi power bank juga? Bener-bener fungsional banget Dan ini memang dikhususkan untuk Keadaan emergency ya om ya Oke Terus ada apa lagi? Klakson Kalau universal Oh klakson Seperti yang teman-teman yang Revy ya? Revy pakai ya? Bener Waktu itu Rays juga Pakai ya om Kalau gitu soalnya Klaksonnya jelek He he Di sana Kita pasang Ini ya Bisa gitu ya Oke Saya pilih ya Boleh? Oke ini spoiler boleh deh Spoiler Oke catat Coba ya Top plug and play juga Gitu kan Bisa di Pasangnya pakai Gak pakai membolongi Dan habis itu Kalau gak suka tinggal dicabut lagi Betul Ini Sounder console Oke Nah ini Saya perlu Kenapa? Yang aslinya Gara-gara kaca pecah itu Dia tergores Tergores banyak banget Jelek dan Ya udah kita ganti aja Biar gak keliatan goresan lagi Oh ini ada 3 warna loh Ada apa aja? Ada carbon, piano black, sama warna wooden Warna kayu Ah piano black aja Piano black ya? Piano black ya? Siap Piano black Oke apa lagi om? Terus abis itu Mudguard Siap Dorsal Dorsal Oke Ini? Yang ini Yang ini ya? Wow Oke deh Gak aku siapin Terus Klaxon Oke TPMS gak perlu Karena di stargazer udah ada Stargazer udah ada Oke Terus ini Buat penumpang belakang Rear seat entertainment ya Headrest Car headrest holder Sama ini dong Portable electric air inflator Buat stand by di mobil ya om ya? Masa gak lama kan? Gak dong Soalnya saya Sekarang kita jam 10.20 Kita ada janji makan siang Tapi Selalu kalo di auto project itu Masangnya Cepat Karena gak cuman satu orang yang masang Dikroyok Oke Kita pinjam kuncinya boleh om? Oke Boleh Kuncinya pasti di mobil Oh iya Kuncinya pasti di mobil ya? Oke pasang deh Nah om Sambil nunggu pemasangannya Mulai lihat lantai tiga gak om? Orang tunggunya lantai tiga Ada ruang tunggunya juga Oh boleh 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 Bener-bener baru sekali nih kesini nih Gimana om lebih gede ya om ya? Eh Ada max matte juga ya lupa Nah Ini om Kebetulan kita pakai coil matte yang terbaru Tipis ya? Dengan bahan TPA Untuk coil matte nya Oh iya 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 Hitam 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 Oke kita pasang juga Nah kita naik om silahkan Halo Mas Fitra Halo Mas Fitra Halo Mas Fitra nya ada dua ya? Wah lega ya? Tuh Jadi kalau misalnya customer datang juga pastinya lebih nyaman om Tuh ada snack nya juga ada musola nya juga ada toilet nya juga pastinya Nah ini kalau misalnya Customer mau lihat nih cabangnya auto project gede ada dimana aja sih bisa lihat juga disini Satu dua tiga empat lima enam tujuh Wih udah ada tujuh Banyak ya om Tuh ada di Bali juga Ada di fluid Banyak banget Dingin lagi disini masanya Nah Ada wifi nya juga om Jadi kalau mau sambil kerja juga bisa Sambil bisa memantau Bekasi Macet apa enggak ada disini Ya udah kalau gitu saya tunggu disini Oke Boleh langsung dipasang deh mbak Siap kita pasangin ya om ya Oke Nah ini sambil tunggu pemasangan di dalam Ini Mbak Raisa mau nunjukin ke saya beberapa aksesoris yang udah terpasang tadi yang kita lihat Betul Ini yang produk universal aja sih om Oke Kita mau perkenalkan supaya ada bayangan yang ketika kita tahu Yang universal ya Karena universal itu bukan berarti sembarangan gitu ya Benar Kalau dipikirkan dengan benar universal itu bisa berperforma baik di semua mobil ya Pastinya gitu om Nah ini yang tadi kita lihat di atas nih om Yang konvensional gitu Yang graffiti lock Nah ini saya mau jelasin yang Untuk bagian bracketnya yang Kenapa tidak merusak kisi-kisi AC Karena kan ada Dia lebih luas nih om Jadi dia menahan Jadi dia nahan kesini nih Betul Dia enggak Enggak bertumpuk ke kisi AC Sedangkan bagian ini kan fix kan Dia enggak Enggak bisa goyang-goyang gitu ya Jadi ini lebih kokoh Tapi enggak merusak ya Betul Jadi kalau misalnya yang terlalu pendek Dia kan pasti bisa turun gitu ya om Kisi-kisi AC nya Yang itu yang bikin kisi-kisi AC nya rusak Nah ini tinggal ditaruh aja Kita coba ya Ya boleh dong Oh lihat dong Keluarga loh di ininya Hahaha Family man banget loh sayangnya Aduh aduh Idola banget loh Oh iya Nah ini yang graffiti lock Tapi Ya graffiti lock ya Enak banget nih graffiti lock ini Nah ada juga Gini kan terus bener-bener taruh Gitu ya Bener-bener naruh nya tuh Praktis ya om Dan Dan kalau dia di depan kisi AC Ada satu keunggulannya lagi Itu dia didinginin terus nih handphonenya nih Oh iya bener juga Jadi Enggak panas handphonenya Tapi kalau Apple sih jarang panas Dan juga ini Sudah ada lubang untuk Kalau misalnya mau nge-charge Iya Kemudian ada karetnya juga nih Untuk melindungi si handphonenya Oh iya disini ya nge-charge ya Jadi tidak keras gitu ya om Nah ini untuk Yang Auto clamp Auto clamp Jadi ini kita bisa ganti nih om Oh iya bisa Tapi kalau beli cuma satu ya Betul Jadi tinggal dipilih aja Tapi sebenernya belakangnya itu universal ya Betul Oke ini kita ganti Kita tempelin yang solar Yang ada fitur auto clamp nya Iya Oke Jadi dia bisa nge-charge Ben Yang ini Kebetulan Dia tidak bisa nge-charge secara wireless charging ya om Tapi dia untuk solar nya bisa Solar nya ini nge-charge Kebutuhan listrik buat ini Betul Karena dia Geraknya elektrik ya Betul Jadi kalau misalnya mau masukin handphone Tinggal ditaruh aja Oh dia jubit sendiri Betul Nah kalau mau ngambil pencet yang Tombol sebelah sini Oh Oke Jadi ini kesannya lebih futuristis nih Betul Oh dia otomatis langsung jepit Tinggal pencet disini Oh iya iya Jadi kalau misalnya mau yang lebih Modern gitu ya om Bisa pilih yang ini nih Dan juga tadi seperti yang Resha jelasin di atas Ada yang Pakai fitur wireless charging Gitu Jadi tinggal disuruhin aja sama kebutuhannya Tuh Oh iya Nah kalau misalnya yang Kalau mau nge-charge juga tinggal dari sini aja langsung ya Oh iya bisa juga Karena ada lubang ini nya juga Dan kita sediakan kabel nya juga sih om Ini kenceng ya begitu Begitu kita taruh nih Ini kenceng loh nih Iya Enggak ini Betul Nah kalau misalnya nggak panggup yang dikisi-kisi AC Nih yang om pilih tadi Oh oke 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 Jadi Tinggal ditempelin aja velcro nya Di bagian dashboard Terus dipindahkan aja Ini coba ya kita ubah posisinya Tuh kenceng banget sih om Kenceng banget velcro nya iya Jadi tinggal di band aja Sesuai dengan posisinya enak seperti apa Tinggal ditempelin Kalau saya sih Pasti Pasti saya mungkin Tempel ke sini Tapi sini juga bagus sih ya Jadi enak Ceklek gitu ya Yang duduk di sini juga bisa kelihatan ya om Dan juga kalau misalnya tadi handphone nya Android Atau bukan Apple Bisa ditempelnya stiker magnet Ya betul Betul Nah ini untuk yang phone holder Untuk yang headrest holder Kayaknya nanti kita langsung lihat di Langsung lihat ya Nah ini TPMS nya ya Betul Itu yang buat melihat Tekanan ban Tekanan ban Ini perlu loh Jadi kalau tekanan ban kita kurang Kita gak sadar gitu ya Kadang-kadang kalau bocor halus gitu ya Gak taunya kita udah terlalu rendah Dan tekanan ban terlalu rendah itu bahaya buat ini Bahaya buat keselamatan Karena ban bisa ngelipet Ban bisa lebih mudah pecah gitu ya Kalau disini kan jadi dipantau Dan ini gak perlu dihubungin ke listrik aki ya Karena dia dari solar panel ini ya Udah kita tuh lagi nge-charge Dio tadi Lagi naik gitu Dan bisa juga di-charge pake kabel ya Betul Kalau misalnya cuacanya lagi tidak ada matahari gitu ya Mendung terus atau diparkir di rumah terus gitu ya Nah ini indikatornya juga Informasinya lengkap banget nih Dari ban kiri, depan, belakang, kanan Kemudian ada suhunya juga Iya suhu ban nya juga ada Satuannya bisa diatur PSI ataupun bar gitu Iya biasa sih biasa kita pake Nah ini mau kita coba gak om? Kita kempesin satu Boleh 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 Pengen lihat ya turun apa enggak Bentar ya aku coba Nanti kita kempesin Abis itu kita pompa pake kompresornya tadi Oh iya bener banget Kita coba ya om ya Oke Ini kita coba kempesin ya om ya Ada yang kempesin ya Di luarnya depan kiri ya Sekarang tiga tiga nih Sekarang? Ya Nah ini udah mulai nih om Proses pengempesan Tiga satu sekarang tuh langsung Nah kalo penurunan di atas 5 PSI Nanti dia akan langsung bunyi indikatornya Oh Oh iya bunyi tuh Langsung 29 dia Wah Cakep deh Oke Cukup om? Cukup 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 Kak Dias Terima kasih Nah ini akan bunyi terus Bisa dihilangin bunyinya? Nanti ilang ketika tekanan anginnya sudah kembali normal Oh jadi bener-bener diingetin ya Gitu Bener Ini langsung kita coba Isi lagi? Isi lagi Oke Nah kita coba pake yang Portable air charger ini ya Betul Kok udah? Disetting dulu ya Kita setting dulu nih om Mau tekanannya berapa? Betul Oh jadi kayak di pompa bensin gitu Setting dulu tekanannya berapa Abis itu dia udah otomatis Mompas sampai tekanan itu tercapai ya? Betul Oh jadi gak perlu ngeliat lagi Ngeliat lagi gitu Diputer ya Iya Dikokoh Terus Langsung pencegah tengah Tengah Tinggal aja gini udah Iya Nanti dia kalau sudah 35 langsung berhenti Berhenti sendiri? Iya Asik banget Nah kalau misal malem-malem Di nozzle-nya itu juga ada lampunya om Jadi lebih keliatan kalau misalnya mau Masukin ke bagian mental band-nya Begitu Nah sekarang udah selesai Kita set 35 tadi Ternyata disini juga sama Menunjukkan 35 PSI Praktis banget itu ininya Portable air charger-nya Gak salah saya pake buat stargazer Nah ini akhirnya crank guard juga saya minta pasang Karena selain buat melindungi Sebenernya buat melindungi gak terlalu Krusial ya Karena saya juga jarang off road gitu ya Tapi ya kalau sekali-sekali Kena batu atau kena gundukan gitu Terlindungi Tapi yang selalu terpakai setiap hari adalah Dia menutup area bawah dari mobil Jadi kotoran itu gak gampang naik ke tempat mesin Nah untuk crank guard ini ada dua tipe sebenernya Ada yang titanium sama aluminium Tapi untuk stargazer ini baru tersedia yang titanium Dan kalau pun nanti kita gak pake Kita bisa jual ke pemilik stargazer yang lainnya Klakson saya ganti juga Karena standarnya bunyinya gini Ya tetet gitu Kurang berubih bawa Ganti Jangan lupa like 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 Nah udah selesai semuanya Wah ini ternyata spoiler juga gak berlebihan ya Jadi masih proporsional ya sama mobilnya Terus tadi di belakang Yang saya bilang udah ada seal plate nya Udah ada max mat nya Dan ini melindungi bahan aslinya juga gitu ya Nah terus kompresornya tinggal ditaruh sini nih Kompresor yang Oh tire inflater Car pump nya yang tadi Betul nanti kita taruh sini langsung Yang dibuat emergensi Betul karena itu kan tidak perlu dipasang Tinggal ditaruh nanti ditaruh disini Terus abis itu Nah yang di belakang nih Ini udah pake emblem stargazer Sekaligus buat melindungi cat aslinya Nah ini buat aura Sama mamanya aura Ini sekarang jadi kalo misalnya mau nonton ipad Ataupun mau nonton film ya om Ini bisa langsung ditempa disini Dan nanti kan kursinya juga agak mundur dikit ya Ini bisa di kanan kiriin Terus kalo misalnya pake handphone juga bisa Oh handphone juga bisa Oh ini kebetulan kebalik nih Kita coba ini ya om Untuk copotnya gampang banget Oh ini tinggal diginin aja Oke Oh udah deh selesai Buat handphone emang? Bisa tapi landscape Oh landscape ya buat nonton landscape ya Nah ini terus mask matnya dia juga udah pake yang tipis gitu ya Jadi gak licin dan enak Tapi tetep bersih om Jadi kalo misalnya mau dibersihin tinggal copot aja Tinggal bersihin debunya sesuai Betul Oke Kita ke bagian depan Yang tadi yang crank Apa itu yang perlindung crank itu ya Itu udah dipasang Crank guard Crank guard nya Nah ini tadi phone holdernya Saya pilih yang ini Keren deh tinggal Taruh gini aja bisa nempel make safe Terus Sama ada Penel shooter Nah ini yang tadi panel yang bocel-bocel Jadi tertutup dan Oh jadi lebih bagus ya Karena dia piano black gitu Dan ini masih rata nih sama ini nih Betul Sudah fit size ya om ya Iya udah fit size Tpms gak perlu Karena di mobilnya udah ada Betul Dan udah ya Depan tadi crank guard aja Crank guard ya Sama tire inflator yang tadi kita praktekin Tire inflator Iya iya Waduh Emang bener deh Oh om Yang tadi itu loh Yang Bunyinya Coba Udah gak dulu Bunyinya udah gak Gitu Wah emang bener deh Auto project tuh Cepet Cepet Instant Masangnya semua Bener bener Bikin mobil auto keren Langsung Waduh Thank you banget om Thank you ya mba resya ya Sama-sama Thank you Oh ya tadi juga saya pesen ini ya Pesen phone holder Nanti dikirim ke rumah aja ya Soalnya stoknya masih terbatas kan disini kan Mau buat mobil yang lain juga ya om Mau buat mobil yang lain Iya Buat anda semua Yang butuh aksesoris berkualitas Dari auto project Yang bikin mobil auto keren Langsung aja Ke auto project Ada tujuh cabang ya Ada tujuh cabang Ini adalah cabang yang paling besar om Ini cabang yang paling besar Yang di Kalimalang Bekasi Tinggal di googling aja juga udah ada ya Bukannya tanggal 9 udah bisa langsung Udah bisa Tanggal 9 ini udah lewat Kalau video ini udah Oke om Oke mba resya Terima kasih banyak Kita tunggu kedatangannya om lagi Bawa mobil apa lagi Ini aku gak tau Siap 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 Thank you thank you Hah itu dia Jadi Stargazer ini Kayaknya masih lama lagi akan dipakai Karena Trouble Tapi juga Sekarang sudah makin keren Dengan Aksesoris Aksesoris Baik yang spesifik Maupun yang universal Dari auto project Jadi begitu aja video kali ini Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar ribuan Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika anda belum Follow instagram saya At fitra.ri Dan juga follow instagramnya Auto project Untuk info-info Mengenai aksesoris Yang tepat Untuk mobil anda Terima kasih banyak anda Sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax